Intro Pendapat Zhuanghe sama seperti bendahara coy Dirinya menganggap bahwa Tuan Muda Nian melakukan kesalahan besar Yakni bisnis rugi setelah kalah taruhan dengan bayi Namun Nian tetap teguh dengan pendiriannya Sebab di sebuah buku tertulis Jika seorang lelaki melakukan perjanjian Maka sangat diharamkan untuk mengingkari Itulah sebabnya mengapa Nian bersih kekeh Tetap akan menjaga bayi dari ancaman para musuhnya Pelayan lu pun kemudian menampakkan Sebab ia juga pernah membaca sebuah buku yang bertuliskan Tetap berusaha dan jangan sembarangan asal membuat janji Ya akhirnya Nian pun tersadar Dirinya mulai menyesali atas perjanjian konyol melawan bayi sebelumnya Tak lama kemudian datanglah bendahara membawakan sebuah pedang milik bayi Ya artinya negosiasi bendahara telah gagal Hal itu membuat Tuan Muda Nian merasa kesal Baru kali ini bendahara telah gagal bernegosiasi Sebab sebelum-sebelumnya tidak pernah gagal coy Ya dikarenakan Bai He dan Bai Long tidak memiliki akal Ya mereka menganggap tadi bukanlah sebuah negosiasi Melainkan hanya angan-angan berlaka saja Ya apa boleh buat Tidak ada lagi pilihan lain selain melakukan sedikit pertumpahan darah Singkatnya pelayan lo mengantarkan bunga yang bercampur ramuan Untuk diberikan kepada si Er Ya akhirnya si Er pun mulai melepaskan bajunya Dan tit sensor coy Tidak bagus untuk kesehatan Lanjut Sementara Bayi yang bukan mohrimnya Ia keluar Tak lama dari itu Datanglah Tuan Muda Nian ke hadapan Bayi Ya karena tak sengaja lewat sini Sekalian juga Tuan Muda Nian singgah sebentar Sembari menanyakan kepada Bayi Pertanyaan tersebut Kok bisa Kuil Sangling bermusuhan dengan Bayi Bayi pun menjawab Karena ia bermargasu Jadi kemungkinan besar Bayi adalah putra dari Suhan Mendengar itu Nian hanya menganggap ucapan Bayi Hanyalah bualan saja Nian tak percaya sebenarnya Bahwasannya Bayi ini bukanlah putra dari Suhan Lagian Suhan adalah sesosok kesatria yang disegani di masanya Kemudian Bayi juga menambahkan Kemungkinan besar karena dia tampan Sehingga semua orang iri dengannya Ada-ada aja Bayi ini ya kan coy Ya sedikit banyaknya Nian mulai emosi Bertanya kepada Bayi sama saja bertanya kepada orang aneh Yang ini tidak pernah serius Meskipun begitu Nian akan tetap dengan janjinya Yang ini menjaga keselamatan Bayi saat berada di kapalnya Nah seketika mau pergi Ada lagi alasan yang mengejutkan Kenapa Nian melakukan hal itu Salah satu alasannya Karena istri Bayi yang bernama Si Er Hehehe Ya coy Nian masih menyangka Bahwa Si Er adalah istri dari Bayi Disini Bayi pun mengatakan Bahwa Tuan Mudanian memberikan ramuan obat Yang terkandung di dalam air Di tempat yang dimandikan oleh Si Er Ya ternyata Tuan Mudanian memang lelaki baik coy Dimana ia rela memberikan pengobatan tradisional Cina Secara cuma-cuma untuk Si Er Kemudian Si Er menanyakan Tentang tenaga yang telah Bayi serap Saat bertarung melawan musuhnya Apakah tenaganya sudah bisa diserap Ya garis besarnya Bisa dikatakan dengan apa bisa sudah digunakan Bayi pun menjawab Tenaga yang ia serap tak akan bertahan lama Namun masih bisa tertempa Di dalam otot Bayi Dengan itu maka Bayi sudah dipastikan Akan tahan penting coy Namun ada tapinya Setelah Bayi menggunakan teknik tersebut Kekuatannya pun akan cepat habis Dan butuh waktu lama untuk mengembalikannya Huh sungguh riskan bukan? Terlintas ingatan tentang masa lalu coy Yaitu tentang pedang Chonyu Ya si Er yang masih penasaran ia menanyakan Bagaimana Bayi bisa dapat memiliki pedang legendaris tersebut Bayi pun menceritakan serinci-rincinya kepada si Er Waktu kecil Tepatnya saat Bayi berumur tujuh tahun Tiba-tiba datang kelompok pembunuh Ayah dan ibunya sudah duluan dibunuh oleh kelompok ini Nah tepat saat Bayi mau dibunuh Datanglah guru Kanhua untuk menyelamatkan nyawanya Mulai saat itulah Paduka Gusti Arin Juni Kanhua Lord Maharaja Semesta Alam menyelamatkannya Menurut cerita Bayi adalah putra dari Suhan Sementara Si Er adalah putri dari Nangong Yuin Jikalau kita berkaca Pada dasarnya Suhan dan Nangong Yuin adalah sepasang musuh Dan Bayi juga Si Er harusnya juga menjadi musuh Namun Bayi dan Si Er memutuskan permusuhan itu Untuk dihilangkan diantara putra-putri bersangkutan Yani Bayi dan Si Er Scene berpindah Ada Bendahara yang berlagak sedikit aneh Sepertinya ia tidak senang atas kejadian yang telah terjadi Tak lama kemudian Tuan Mudanian datang menanyakan kepada Bendahara Ya jika Tuan Mudanian memutuskan secara sepihak Apakah Bendahara akan memukulnya? Arti kata tersebut menyerang Tuan Muda secara diam-diam coy Bendahara pun menjawab Bahwa ia akan setia bersama Tuan Muda Sebab Bendahara sadar Dirinya hanyalah Bendahara alias bahasa kasarnya seorang pelayan di kapal ini Sehingga Tuan Mudanian pun mengajak Bendahara untuk sesegera menyelesaikan masalah ini Tak lama kemudian datanglah pelayan lu membawakan Sempuama Dia menyuruh Bendahara menghitung angka berapa persen kemenangan Tuan Muda Jika melawan para musuh yang berasal dari sekolahan Sangling dan lainnya Dengan cekatan Bendahara langsung menghitungnya Di kapal ini ada 300 prajurit Ya kita tahu Ada Bayi bersaudara yang berasal dari kuil istana Menurut Bendahara 300 prajurit tidak ada artinya sedikitpun bagi 2 Bayi Selain 300 prajurit ada lagi si pedang emas peringkat 19 Namun tetap Bendahara ragu akan menang Tuan Muda Nian kemudian mengatakan Bagaimana dengan dia? Dia itu masih menjadi misteri coy Siapa orang yang dimaksud mereka ini? Ya Bendahara mengatakan Dia itu termasuk bidak terakhir di kapal ini Hmm, rupanya hasil yang didapat oleh Bendahara Masih belum membuat Tuan Muda Nian puas Meski ada lagi 2 orang yakni Shier dan Bayi Namun Bayi disini dianggap manusia yang tak bisa diandalkan coy Heh, kasihan Kembali ke daratan Ada Fengzo yang terbungkus oleh perban Dan si Yuli yang mengalami sedikit luka Setelah melakukan pertarungan sebelumnya Disini mereka tetap terus melanjutkan perjalanan Demi bisa bertemu dengan si E dan Bayi tepat waktu Tiba-tiba saat di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seseorang Dikarenakan si Yuling mengalami luka Ia tak bisa apa-apa Lalu pingsan Kembali ke masa lalu Disini ada Bayi kecil yang diajarkan langsung oleh Kan Hua Apa itu arti pendekar pedang? Pedang adalah kehormatan seorang prajurit Saat seorang mati, meskipun mahkota tak bisa dihindarkan Tapi pedang tidak bisa disingkirkan Ya, itu adalah prinsip terhormat sang pendekar pedang Disinilah awal mula Bayi akan menjadi the next pendekar pedang coy Dimana Kan Hua menawarkan kesempatan itu terhadap anak adopsinya ini Ya, intinya saja coy Bayi selama 10 tahun dilatihkan Hua hanya dengan beberapa gerakan Ia ini mengeluarkan pedang Lalu memasukkan Dan terakhir Keluarlah seorang anak Ya, masuk pedang Keluar pedang Kembali ke cerita semula Disini Bayi sangat banyak bercerita tentang masa lalunya bersama Guru Kan Hua Salah satunya teknik tadi Kita kembali ke dalam hutan lagi coy Disini Feng Zhu dan si Yu Ling akhirnya sadar Feng Zhu menanyakan Kenapa tidak mengemudi kerita lagi Nah, akhirnya setelah lama mereka baru nge Ya, di luar ada orang misterius yang mengemudi ini kerita coy Ada Dong Fang Dia berasal dari perguruan Rosin Ya, Dong Fang tidak berniat jahat sedikit pun terhadap mereka coy Kebetulan sekali Ia melihat ada kereta di tengah hutan Akhirnya Dong Fang memilih untuk ikut naik Sebab sudah puluhan jam berjalan kaki Untuk menuju ke tempat yang ia tuju Dan tujuan mereka pun sama Yakni Istana Dazi Namun si Yu Ling dan Feng Zhu menolak Dong Fang Untuk bersamaan menaiki kereta Sebab mereka harus waspada terhadap orang asing Siapa tahu ya kan ada niat lain yang disimpan oleh Dong Fang Namun Dong Fang tetap bersih kekeh untuk ikut Sebab ia sudah terlalu capek berjalan kaki Setelah cukup lama Kedua belah pihak ini pun pemikirannya tak sejalan Sehingga kita katakan bersama-sama Dan terjadilah Disini si Yu Ling dengan keadaan yang belum fit Mencoba menyerang Dong Fang Anehnya lagi Serangan si Yu Ling tak ada artinya sedikit pun bagi Dong Fang Bahkan ia tahu teknik yang akan dikeluarkan oleh si Yu Ling Dan uniknya lagi Dong Fang mampu menuruti teknik tersebut Dengan catatan Dong Fang lebih greget daripada si Yu Ling Sehingga si Yu Ling pun menanyakan Siapa dan berasal dari mana Dong Fang ini Kok ia tahu teknik rahasia dari keluarga si Dong Fang pun langsung mendatangi ke hadapan si Yu Ling Ia kemudian mengatakan Meski keluarga si sudah tidak ada lagi Dirinya akan tetap bersedia akan mengajari si Yu Ling dan Feng Zhou Tata cara bela diri yang baik dan benar Dimana di kipas si Yu Ling terdapat tulisan rahasia Ya tulisan ini adalah beberapa teknik rahasia Untuk kelangsungan si Yu Ling kelak Singkatnya mereka sudah di jalan Di sini si Yu Ling memuji kehebatan Dong Fang Si Yu Ling juga sadar Jika Dong Fang adalah orang jahat Maka dengan mudah untuk membunuh mereka berdua Namun perkiraan tersebut salah Dong Fang adalah orang baik Dong Fang pun akhirnya mengatakan identitas aslinya Bahwa dia berasal dari perguruan Rosin Ya Rosin adalah sebuah nama guru besar Si Yu Ling dan Feng Zhou pernah mendengar tentang nama tersebut Menurut perkiraan mereka Rosin saat ini sudah berumur 70 tahun Mendengar itu pun Dong Fang langsung tertawa Bahwa berita terkait tentang Rosin Kebenaran sebuah kepalsuan Dan kepalsuan sebuah kebenaran Dari kata itu kalian pasti sudah mengerti maksudnya ya kan Kemudian giliran Feng Zhou untuk memperagakan permainan pedangnya Menurut Dong Fang, Feng Zhou adalah pria yang memiliki bakat yang bagus Namun masih ada kekurangan di dalam diri Feng Zhou Pada sejatinya, seorang pendekat pedang tidak boleh berada di bawah bayang-bayang orang lain Ya disini Dong Fang langsung mempraktekan cara yang benar menggunakan pedang Hal itu membuat decak kagum bagi Feng Zhou Scene berpindah Ada bendahara yang super sibuk menghitung presentasi kemenangan melawan Bai Ya sepertinya tidak ada harapan bagi mereka untuk menang coy Singkat cerita, bayi dan si Earl yang berada di kamar melihat Tuan Mudanian sedang memberikan arahan kepada bawahnya Artinya sekolahan Sang Ling sebentar lagi akan bergerak melangsungkan rencananya Dimana Tuan Mudanian akhirnya menjawab pertanyaan kedua bayi Yaitu dengan melemparkan pedang ke dasar laut Artinya negosiasi mereka telah gagal Tuan Mudanian menolak untuk menuruti mereka berdua Berita tersebut telah sampai ke telinga mereka berdua Ya tidak ada cara lain selain memberontak di kapal ini Dimana pada akhirnya Bai He dan Bai Long sudah mengambil ancang-ancang untuk bertarung melawan keluargamu Yani yang dikomandoi oleh Tuan Mudanian Disini Bai Long menyuruh Bai He untuk mematakan tulang Tuan Mudanian Melihat gerakan Tuan Mudanian Bai He tahu bahwa Nian adalah murid dari Guru Gong Yang dimana Guru Gong juga pernah mengajari Bai He bersaudara ini coy Disini Bai He pun mempraktekan teknik yang benar menggunakan durus tersebut Ya meski awalnya mampu menangkis serangan Bai He Namun pada akhirnya Nian pun harus oleng Tuan Mudanian pun tetap bersih kekeh dengan pendiriannya Ia menahan dua Bai ini untuk menangkap Bai He Ya meski pada dasarnya karena mereka sama-sama murid Guru Gong Bai He dan Bai Long mengampuni Tuan Mudanian Namun Tuan Mudanian tetap bersih keras Bahwasannya hubungan itu tidak ada sangkup pautnya dalam pertarungan ini Janji tetaplah janji Dia akan menjadi orang pertama menggagalkan rencana jahat dua bersaudara ini Tepat di puncak ketegangan Bai He dan Si E keluar lalu mendatangi dua Bai Disini Si E dan Bai He meminta kepada Tuan Mudanian Untuk menyaksikan pertunjungan mereka berdua Ya dimana Si E sudah bersiap menghunuskan pedangnya ke arah 2 Bai Dengan pedenya Bai He merebut pedang milik Si E Bahwa dua pesulap ini biar ia yang hadapinya Mantap Terlihat aura pembunuh Bai He terpancar di dirinya Hal itu sudah cukup membuat Bai He sedikit menelan ludahnya Namun Bai Long menyuruh adiknya untuk tidak takut terhadap pemuda yang bernama Bai He ini Sebab tidak ada seorang pun yang akan melebihi batas normal Ya disini dua Bai mencoba menggabungkan kedua kekuatannya untuk menyerang Bai He Dengan gabungan tersebut sudah cukup menahan serangan Bai He Alhasil Bai He goyah akibat terkena serangan pelik mereka berdua Si E sebenarnya ingin turun tangan Namun 2 Bai dengan sombongnya dengan sisa kekuatan si E saat ini tidak akan mampu mengalahkannya Ya hal itu membuat tuanmu dan Nian merasa gimana gitu Wanita tercantik di kapal ini Dikatai seperti itu Ya tentunya ia marah Namun percuma Begitupun dengan anggota keluargamu Juga tak mampu membuat Bai He dan Bai Long oleng Kini giliran dua Bai untuk menangkap Bai Ye Padahal sudah diingatkan oleh mereka berdua Jika Bai Ye tidak melawan Maka akan dibawa ke hadapan ketua Bai Meng dengan keadaan hidup Tapi karena melawan Sangat terpaksa Dua Bai berencana akan membawa mereka berdua dengan keadaan mati Tapi lihatlah Disini si E membuat decak kagum semua orang Dengan teknik rahasianya Ia sudah cukup membuat dua Bai kesusahan Disini si E berupaya untuk menghabisi nyawa kedua orang ini Dan mari kita katakan bersama-sama Sehingga Terjadilah Terjadilah Sehingga